Pemirsa seorang ibu yang baru melahirkan di Lumajang, Jawa Timur harus ditandu menyeberangi jalur lahar Semeru menuju rumah sakit. Hal tersebut terpaksa dilakukan lantaran jembatan yang menjadi akses satu-satunya rusak akibat diterjang banjir lahar. Puluhan warga bersusah payah menggotong seorang ibu bernama Rizka yang baru melahirkan untuk dibawa ke rumah sakit dengan menyeberangi jalur aliran lahar Gunung Semeru di Dusun Sumber Langsep, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Pasien terpaksa ditandu karena mobil ambulans tidak dapat menyeberang akibat jembatan rusak diterjang banjir lahar Gunung Semeru. Rizka harus dilahirkan ke rumah sakit karena pasca melahirkan mengalami pendarahan. Sesampainya diseberang, Rizka langsung dibawa ke rumah sakit dokter Haryoto Lumajang untuk mendapatkan perawatan medis. Dari sini naik mobil, tiba-tiba di jembatan itu dipandu sama orang banyak. Terus langsung dijemput oleh mobil dari sana, mobil adik saya. Terus dari Candipuro sama dinaikkan ambulans. Tidak bisa, karena kan airnya ya meskipun kecil kan itu, pasirnya itu masuk banyak itu loh. Ratusan warga Dusun Sumber Langsep berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan Jogosari yang rusak agar mobilitas warga dapat kembali normal. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, AENews melaporkan. Pemirsa, kita kembali ke informasi mengenai ibu hamil yang ditandu menyemberangi lahar Semeru dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Bapak Mahmudi, Kepala Desa Jogosari. Selamat sore, Pak Mahmudi. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Mahmudi, pertama saya ingin tanyakan bagaimana kondisi terakhir dari ibu yang ditandu ini, Pak? Kondisi terakhir itu saat ini, ibu riska ini sekarang masih ada di rumah sakit. Baik, Pak Mahmudi, sebenarnya sudah berapa lama jembatan yang rusak ini belum juga diperbaiki? Kalau jembatan itu setelah ereksi tanggal tahun lalu, jadi sudah kurang lebih 5 bulan. 5 bulan ya? Artinya kemarin pada saat peristiwa ini terjadi, bagaimana proses evakuasinya, Pak? Ya, kebetulan kemarin, hari minggunya itu ada banjir lahar dingin dari Semeru. Besoknya, ibu ini drop habis pulang dari rumah sakit. Jadi, arus masih kencang, terus ibu ini drop. Ya, mau nggak mau karena tidak ada sembah-sembah lagi, makanya kita tandu sudah pakai orang banyak. Pak Mahmudi, apakah artinya selama 5 bulan pasca erupsi Semeru yang menyebabkan lahar dingin ini, sudah sering peristiwa serupa terjadi? Ada pasien sakit yang harus ditandu menuju ke fasilitas kesehatan terdekat? Ya, sangat sering sekali gitu, jadi kita tetap menyebabkan kepada masyarakat untuk warga sumber langsir yang sakitnya perlu perlawatan berkelanjutan untuk tidak uang ke rumahnya karena masih terisoleh. Jadi, kita sediakan tempat apakah di balai desek atau di rumah saudaranya. Yang apabila dibutuhkan sewaktu-waktu pengobasan atau penyakitnya gangguh, tidak harus melewati jembatan yang cukup. Artinya, jembatan ini memang satu-satunya akses jalan, Pak? Tidak ada pilihan jalan lain lagi ya, Pak? Ya, kalau dari sini memang tidak ada satu-satunya ya jembatan ini. Berapa lama durasi perjalanan dari rumah warga untuk menuju ke rumah sakit, Pak? Kalau ke Bukit Mas, kurang lebih satu jam. Kalau untuk menuju ke rumah sakit, Pak? Kalau ke rumah sakit umum, hari atau rumah jam, itu kurang lebih tiga jam. Oke. Pak, apakah sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan pihak terkait atau pemerintahan terkait solusi mengenai hal ini, Pak? Karena tadi Anda katakan sudah biasa, warga di sana memang yang sakit harus sulit begitu menempuh jalan. Sudah kami koordinatikan setiap ada kejadian. Apakah itu murid-murid yang mau sekolah, yang setiap hari sekolah harus digendong, harus di... Kadang kalau ada eksavator, kita pakai eksavator. Orang sakit, apalagi ada warga, sumber langsung itu yang meninggal. Itu sudah kita keluarkan kepada pihak terkait. Sebetulnya kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, melalui jajaran terkait, kita sudah koordinasikan. Termasuk kemarin OIBU melahirkan ini yang ditandung, kita sudah koordinasikan kepada pihak-pihak terkait. Lalu apa respon atau solusi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi? Nah, sementara ini jawaban dari beliau, khususnya dari Semeru yang mempunyai bangunan tersebut, mengatakan bahwa pembangunan ini adalah panggungan untuk tahap kedua. Pembangunan tahap kedua artinya masih akan dibangun, Pak, ya? Iya, nanti dibangun. Kalau input terakhir yang saya dengar dari pihak Semeru, itu paling lambat bulan Agustus itu sudah dibangun. Bulan Agustus baru akan mulai pembangunan. Dan berapa lama kira-kira pembangunan ini akan memakan waktu, Pak? Kalau dilihat dari penjaknya, khususnya jembatan, ini kurang lebih paling lama, 3 minggu selesai. Oke, 3 minggu selesai, namun pembangunan baru akan dilakukan bulan Agustus. Sementara bagaimana upaya perangkat desa untuk mengantisipasi hal serupa terjadi kembali, Pak? Kemarin kita sudah lakukan bekerja sama dengan Adikaria, melalui Adikaria, melalui PUPR juga. Untuk jembatan yang utus, itu kita pruk. Jadi kita jadikan jembatan. Tapi baru satu hari kita bikin, surinya sudah kena banjir lagi. Ini sudah beberapa kali terjadi. Baik, Pak Mahmudi, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada dinas ataupun pihak terkait? Apakah itu solusi untuk sementara waktu yang lebih permanen ataupun juga pembangunan yang dipercepat? Silakan, Pak Mahmudi. Mohon kepada Bapak-Bapak, Bacara Pemerintahan di atas yang terkait dengan masalah pembangunan ini. Mohon untuk segera dilaksanakan pembangunan ini agar masyarakat kami di situ yang sebanyak 125 kakai atau 470 jiwa ini tidak terisolir lagi. Mohon segera untuk dibangun bagaimanapun caranya agar masyarakat ini tidak terisolir biar pendidikan, perekonomian, dan yang lain-lain ini juga bisa berjalan dengan baik. Baik, kita harapkan bersama pembangunan jembatan cepat realisasi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Terima kasih, Bapak Mahmudi, Kepala Desa Jugosari, sudah bergabung bersama kami di Ainu Sore. Selamat sore.